Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada teman-teman semua, sebangsa, sepanah air, juga semanusia Saya berhenti pada hari ini berada di Saya dari Semerang jauh-jauh ke sini Saya dari Semerang jauh-jauh ke sini Saya dari Semerang jauh-jauh ke sini Acara biaya masyur ini Yakni gila pukaran sebagai amalannya adalah memberikan salingan Teman lama, panjang persahabatan kita dan selawasi Mas Juari yang disebut anak-anak itu ayah Ini juga sepenuhnya dengan biaya masyur di Pacul, Bojonegoro Dan pada kali ini saya ingin tanya pada penyelidikan biaya masyur Tengah kita ya melayani, mas ini ternyata hidup sebuah tindakan yang inspirasi teman-teman Karena ada saja yang ngaji anak-anak, tapi yang ngaji ini lansia ya ini Coba ini jeningan klus sebentar Ini sebagian, ini sebagian aja yang ngaji ke sini Moga kaya masyur untuk memaparkan beberapa kegiatan di musolam pirul waliden Dari anak-anak sampai lansia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami sekian lama, puluhan tahun Bertemu dengan saat pertama Yaitu Pak Yuni Bon Alhamdulillah kami seolah-olah mendapatkan support angin segar Asupan support untuk tambah semangat persiangan kami Sebagai admin, kami di sini mengembangkan beberapa jembaga Yaitu dari beberapa musolah yang ada di lingkungan Desa Pacul, Kujunggoro Kami ada tiga wilayah Mulai dari R7, Rt9, dan Rt10 Dan di situ kami bukan cuma melayani Tolapun Umi anak-anak, tapi juga lansia Jadi mbak-mbak yang tidak ukur di atas 60 Alhamdulillah dari 0 tidak mengerti bulu Tidak bisa baca Al-Quran dalam jangka 1 tahun Alhamdulillah sudah bisa dengan lancar membaca Al-Quran Di situ kami merasa terbuka bahwa Apapun yang terjadi, kalau niatnya tujuannya berbisnis Allah Maka kami di sini juga untuk menurutnya di Bidu Waliden Kami fokuskan untuk mengaji anak-anak Di siang hari, habis jamaah, sholat, hibur Sampai sholat masa Untuk setiap malam selasa Kami ada kajian Tentang syariat, agama Islam Itu rutin setiap malam selasa Terus untuk sosial Kita di hari Minggu Keliwon Jadi setiap hari Minggu Keliwon Kami berserta pengurus sholat Berserta jamaah Berserta para donator Yaitu Satu tindakan Membantu anak-anak yatim Dan janda dua apa Jadi di bulan, bukan di bulan Muharrem saja Kami sudah satu tahun berjalan Setiap Minggu Keliwon Dan Alhamdulillah sampai saat ini Bertambah-tertambah Dan tidak mengurangi Harta-harta mereka Justru Alhamdulillah makin bertambah Di situ maka kami Alhamdulillah Ketua Masukura Lama Mas Juwari Ketua Al-Quran Ini sebagai support kami Semoga doa-doanya Selalu menyertai jamaah kami Warga kami Menjadi istiqomah Dan lebih maju Mungkin dari itu kami dulu Yang bisa kami sampaikan Dan kami mohon doanya Bagi semua Yang melihat Pemirsa Memberikan doa kepada kami Sehingga bisa istiqomah Dan amanah Untuk menjalankan Amalan-amalan yang diperintah Oleh Allah dan Rasulullah Amin Sekian Assalamualaikum Waalaikumsalam Teman-teman Kisah dari Kiai Wasyur ini Kami kira cukup Menjadi inspirasi bagi kita Bahwa Musola Ketika dikeluang Itu bisa menjadi Semacam kuasa Bisa Semacam tempat untuk berteduh Bisa Dan ini bagian dari Contoh menurut saya Jadi Apalagi Mejid Jadi Kiai Masyur Musola Ini Masyur Bisa menjadi Ekspresi di dalam Nilai-nilai ajaran Islam Untuk Anu Kiai Masyur Nanti Buat ruang anak-anak Sebagian Diberikan Hal terukum Supaya Kalau kita punya Gali Sederhana Dan lokal Dan ini Mas Juwari Tentu Ada Kesaksian Cinta Bagi Di Atas Perjalanan Kiai Masyur Ini Yang Sejak dulu Kita Runtang-Runtung Seperti ini Nanti Domanem Ini Tunggu Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Saya Sangat Terima kasih Atas Terlaksananya Acara Di Pagi hari ini Yang Kenaun Yai Masyur Selalu Mengadakan Pertemuan Sosial Yaitu Membagikan Santunan Pada Anak Yatim Doafa Dan Para Janda Yai Masyur Sering Menyampaikan Pada Saya Bahwa Santunan Seperti ini Dilakukan Sudah Berjalan Satu Tahun Ini Dan Tidak Adanya Bulan Muharra Dan Kebetulan Berapa Waktu Yang Lalu Pak Yai Masyur Selalu Meminta Agar Bisanya Pak Yai Budi Harjono Ini Bisa Membersamai Dalam Perjuangan Karena Pak Yai Budi Ini Apa Walaupun Semarang Tempatnya Jauh Selalu Bisa Hadir Di Pujul Bujungoro Sudah Seperti Rumah Sendiri Kampung Karena Di Persahabatan Kami Sama Pak Yai Budi Arjona Ini Sama Yai Masyur Sudah 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 Lama Sekitar Tahun 98 Dan Itu Sudah Berjalan Dan Tiap Kali Ada Waktu Pak Yai Budi Di Bujungoro Di Tuban Di Lamongan Selalu Di Bujungoro Itu Base Camp Terutama Di Rumah Saya Di Rumah Cinta Bujungoro Di Tempat Sumerjo Dan Sekali Waktu Ada Waktu Luang Selalu Nyambangi Di Saudara Saudara Atau Teman Teman Yang Lama Bahkan Tarisufi Bujungoro Itu Di Bujungoro Sangat Banyak Sekali Tarisufi Bujungoro Sekitar Kalau Sekarang Mungkin Sampai 300 Anak Dan Mungkin Di Musola Pak Yai Mas Ini Mungkin Anak Anak Ada Yang Berkenan Untuk Dididik Untuk Bisa Ikut Latihan Tarisufi Nanti Akan Di Ajarin Di Musola Yang Yang Dibagi Mas Dan Juga Menjadikan Mahat Selalu Bisa Membersamai Acara Acara Seperti Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Yaim Mas Sudah Saya Anggap Saudara Sendiri Sejak Dulu Bagaimanapun Perjuangan Untuk Agama Ini Selalu Kita Dukuh Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Baru Teman-teman Sekilas Liputan Ini Semoga Menjadi Pematik Bagi Musola Dimanapun Apalagi Masjid Dan Upaya Kiai Masyur Ini Tentu Diberkai Dan Rasulullah Mengandungkan Dan Allah Jika Merindu Ya Siaran Ini Anu Masjid Kita Tutup Bersama Dengan Salawat Tidak Ya Rabbi Bidil Mustafa Bersama Saya Ya Rabbi Bidil Mustafa Beri Rumah Kho Sijana Allah Mampir Tanah Amal Kho Sihal dan ini permintaan saya masjur nanti kalau khataman pengajian yang sepuh-sepuh itu bisa saya temani juga karena saya pernah di Semarang ketemati kampungnya Giyay di Gron Abdullah khataman itu usia 60 ke atas Juz Amma unik ya dan itu apa yang disebut Giyay Masyur tadi benar bahwa itu tergantung hasrat, minat, semangat dari orangnya walaupun sudah sepuh tetap oke terima kasih teman-teman dan tentu keberkahan akan mengucuri musolah biru waliden diserta seluruh masyarakatnya ya dan insya Allah kita pada kesempatan lain bisa bertemu kembali kalau saya bilang musolah biru waliden makanya kita berkah-berkah luar biasa berkah-berkah luar biasa musolah biru waliden berkah-berkah luar biasa terima kasih teman-teman dan silahkan like, komen, share dan jangan lupa subscribe ke Giyay Budi channel untuk mengetahui mozaik peradaban di Nusantara yang menurut saya sangat indah dan adilu sekian wa'alaumnafiq ila guami tarif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim